Hai kata dokter orang kalau sudah umur 40 tahun makannya enggak pakai mulut makannya pakai otak makannya tuh mulai mikir nih kolesterol enggak ini gula ini asam urat enggak lah anak nasi sama tolor asin aja iya mulai dia berpikir enggak sembarangan dia makan karena dia tahu organ-organ di tubuhnya tidak seperti ketika dia muda enggak sama ketika umur 25 tahun sati kambing 50 tusuk habis umur 40 tahun sati kambing enggak lah sati ayam aja udah mulai dia berpikir nah harus dia berpikir karena demi kebaikan dia sendiri itu enggak haram enggak tapi dia ingin yang lebih baik buat dirinya kemudian dalam urusan agama dia harus bersiap-siap sudah lewat 40 tahun Allah kasih umur kepada aku apa yang aku lakukan selama ini Imam Bukhari di dalam kitab sohihnya membuat bab bab man balaga sitina sana faqad aadharahu Allah faqad aadharallahu ilaihi fil umur bab berkaitan dengan orang yang umurnya 60 tahun tuh Allah telah memberikan uzur kepada dia memberikan alasan kalau dia enggak bertobat untuk diahzat 40 tahun lewat sampai umur 60 tahun belum tobat-tobat bahaya yang seperti itu Allah berfirman di surat fatir ayat 37 ini Imam Bukhari menyebutkan ayat ini orang-orang yang berada di dalam api neraka itu menjerit berteriak ya Allah keluarkan kami dari api neraka ini untuk apa? agar kami bisa beramal soleh tidak seperti amalan yang dulu pernah kami amalkan lalu dikatakan kepada orang-orang yang masuk neraka ini yang diadab di sana Bukankah kami sudah memberikan umur kepada kalian?